Lifestyle-nya tahun 80-90 itu dia ada happy day sama lipstick discotic dulu itu apa? Lipstick discotic. Lipstick discotic. Nah, yang lipstick discotic itu yang lu bisa ajojing sambil main rollercoaster. Blok M ini kan pernah dibuat film ya. Ada filmnya judulnya Blok M. Oh ada. Film judulnya Blok M. Jadi dia kepanjangan dari bakal lokasi mejeng. Dulu kalau gue gak salah inget itu Desi Ratna Sari. Terus ada para Mita Rusadi yang main. Kalau gue mengutip dari adonan vikr itu sejarawan Australia. Dia memang studinya tentang Asia Tenggara. Jadi kalau di Blok M ini dulu ada geng namanya crossboy. Itu isi-isinya anak-anak militer tuh. Jadi ada gangster ya anak-anak tentara. Nah mulai dari situ memang imagenya mulai terbangun lah. Seperti meniramkan, premanisme. Apalagi ditambah adanya stasiun ya. Begitu banyak kenangan yang muncul ketika gue ada di tempat ini. Musik, fashion, kuliner, cinta. Menjadi bagian yang gak bisa terlepas dalam bayang-bayang memori. Setidaknya itulah kenangan yang melekat dalam benak. Buat gue dan mungkin bagi sebagian generasi pada zamannya. Blok M Mall jadi salah satu kiblat anak muda di era 90an sampai 2000an. Napasnya seolah tak akan pernah berhenti. Blok M Mall dulu adalah pusat segalanya. Namun kini... Gue lagi ada di depan pintu masuk Blok M Mall. Dan ini tuh rasanya kayak ngelewatin lo orang waktu cuy. Rasanya masih banyak banget bangunan yang gak berubah. Gue mau masuk ke dalam sih buat nostalgia. Yuk! Blok M Mall adalah salah satu pusat perbelanjaan legendaris di Jakarta. Dibuka pada 3 Oktober 1992 dan diresemikan langsung oleh gubernur DKI Jakarta saat itu. Iyogo Atmo Darminto. Mall ini terdiri dari dua lantai basement yang dibangun dalam kurun waktu 2 tahun. Yakni Desember 1990 hingga September 1992. Biaya pembangunannya menembus 80 miliar rupiah pada tahun 1992. Ini tuh dari suasana pertama kita masuknya. Kau nya pengap banget ya? Ya lumayan. Karena udah lama juga kan. Sepi pengunjung begini ya. Jadi tokoh-tokohnya udah pada mulai tutup. Terus pengunjungnya makin hari makin sedikit. Jadi suasana pengap itu mungkin ngikuti dari situ sih. Kecuali kalau memang masih ramai seperti dulu kan. Lu sama gue ingetlah dulu. Kita sering main Tamiya di sini kan nggak terlalu pengap seperti sekarang ya. Kalau dulu kita main Tamiya di sini ya. Arena Tamiya di sini ya. Terus adu-aduan di sana udah. Ya kan? Gila sekarang Blok Emil sesepi ini ya Bang ternyata. Kayak dari tadi gue liat orang tuh cuman warahwiri aja. Nggak emang belanja gitu loh nggak kayak dulu. Iya. Ini kan kita liat orang-orang juga kayak ngejadiin ini tuh sebagai akses aja sih. Akses ke MRT, akses ke Transjakarta. Iya kan? Cuman ya kita liat juga ini pada tutup. Ada beberapa toko doang tuh yang buka. Satu dua toko aja yang masih buka ya? Di sini dulu aja Can. Kalau saya, gue 2019-2020 awal aja masih rame banget nih di sini nih. Kayaknya kita berhenti dah di sini dah. Ngobrol-ngobrol dulu yuk. Kita ngasuh lebih besar dulu. Iya. Ini kan masih rame banget dulu. Sekarang udah. Buset. Sepi banget. Sekarang kayak nggak ada orang. Iya. Bener-bener kosong loh. Ruko-ruko nya pada tutup. Nah kenapa sih pada saat itu Blok M Mall bisa rame banget sebegitunya gitu loh. Kenapa tuh? Kalau Blok M Mall nya ya. Blok M Mall sama Blok M Square itu sebenarnya kan ide dan gagasannya baru ya 2000-an. Tapi kalau dulu itu lebih tepatnya ke ininya Melawai sama Aldiron nya itu. Karena Melawai dan Aldiron makanya sebegit rame banget tuh. Iya. Jadi memang jadi pusat kumpulnya. Nah kenapa anak muda di sini di sekitaran Blok A, Blok S dan Blok M ini pada kumpul di sini. Kalau di depan ini kan ada stadion bulungan nih. Nah stadion bulungan itu. Eh stadion gelanggang ya. Gelanggang olahraga. Dulu itu anak muda pada kumpul di situ. Terus pada dipindahlah istilahnya direlokasi lah kumpul-kumpulnya itu di sini. Karena itu udah untuk pusat olahraga segala macem sih. Nah ini menarik nih Bang sebenarnya. Pada masa itu ada komunitas apa aja sih Bang di wilayah Blok M ini tuh? Ada komunitas ya. Komunitas sih nggak bisa dihindarin jelas sepatu roda. Sepatu roda ya. Ada skateboard dan yang paling hype sih waktu itu sepatu roda ya. Karena ini kan seiring hype-nya Blok M ini. Aldiron, Melawai dan lain-lain ini. Hypenya kan bertepatan dengan. Kalau lo tau ada film atau novel ya. Film atau novel Lupus. Ada catatan si Boy. Ada Olga. Olga sepatu roda tuh nama filmnya udah. Ada Olga sepatu roda kan. Jadi itu yang buat. Buat hype. Dan yang paling. Paling. Buat trigger dia semakin rame. Karena Blok M ini kan pernah dibuat. Film ya. Ada filmnya judulnya Blok M. Oh ada. Judul Blok M tuh ada. Film judulnya Blok M. Jadi dia kepanjangan dari bakal lokasi mejeng. Dulu. Kalau gue gak salah inget itu. Desi Ratnasari. Terus ada para Mita Rusadi yang main. Jadi semakin. Semakin menjadikan Blok M ini. Pusat hangoutnya anak-anak tahun. Iya. Dari 70-90 lah. Dan gue denger-dengar dulu tuh katanya ada diskotik disini. Dan diskotik itu jadi arena tempat bermain sepatu roda juga tuh katanya tuh. Oh iya. Kalau yang gue baca ya. Dari catatan-catatan lifestyle-nya tahun 80-90 itu. Dia ada happy day sama lipstick diskotik dulu itu. Lipstick diskotik. Lipstick diskotik. Nah yang lipstick diskotik itu yang. Lu bisa aja jing. Sambil main. Sepatu roda. Main roller coaster. Sepatu roda gitu. Gitu-gitu tuh. Nah bang. Gue mau tanya. Sebenernya tuh suasana kejayaan Blok MO pada saat itu seperti apa? Kalau sekarang kan beda banget nih pastinya. Sepi banget. Kalau pada masa kejayaan itu seperti apa tuh suasananya itu? Kalau dulu rame banget. Karena yang gue tangkep ya dari temen-temen gue. Yang memang anak-anak Jakarta. Mereka tuh salah satunya jadi pusat. Busana lah. Artinya kalau lu mau lebaran terutama ya. Lebaran. Idul Fitri. Idul Adha. Anak-anak Jakarta yang dari Jakarta Timur. Jakarta Selatan. Baru mana-mana pada larinya ke sini tuh. Pada belanja di sini. Karena kan ini jadi salah satu pusat fashion juga. Terutama di 1990 lah kawan-kawan gue yang masih mengingat masa-masa itu ya. Kejayaannya Blok M Mall. Dua dekade Blok M Mall menikmati masa kejayaannya. Namun kini harus menerima nasib dengan pergeseran tren pusat perbelanjaan dan kehadiran pesaing-pesaing yang cukup besar di kawasan ini. Sejak tahun 2017 Blok M Mall mulai terlihat sepi berawal dari keluarnya tenan-tenan besar. Meski demikian eksistensinya sempat bertahan dengan difungsikannya sebagian dari tempat ini menjadi bursa mobil bekas, aksesoris, dan spare parts otomotif. Namun ketika pandemi COVID-19 melanda semua berubah. Pengunjung seketika menghilang. Dan pemilik tenan mulai menjajakan tempatnya. Predicate sebagai mall bawa tanah pertama di Indonesia pun tak sanggup mengembalikan kejayaan. Gila, seserem ini Bang, sepi banget, kosong banget. Ini bekas apa sih ini? Gua juga lupa loh ini. Kalo ga salah bekas tokoh sepatu apa? Apa? Planet support apa? Bukan ya? Bukan kayak ini ya? Bisa ingat gua disini? Apa bekas tempat sholat Jumat? Ini cuy, dulu gua sholat Jumat disini gua, Blok M. Sekarang jadi kayak gini ya? Iya ya. Kayak mubazir aja gitu kesannya. Tapi kalo ngomongin soal Blok M nih Bang Masini, gua jadi keinget. Dulu tuh emang rada serem ya kalo lu liat jalan ini. Katanya banyak banget peremanisme disini. Emang serawan itukah tempat ini? Kalo soal rawannya ya, daerah Blok M jadi tempat yang agak-agak dalam tanda kutip menyeramkan itu sebenernya udah dari lama sih Can. Kalo gua mengutip dari Adrian Vicker, itu sejarawan Australia, dia memang studinya tentang Asia Tenggara. Jadi kalo di Blok M ini dulu ada geng namanya Cross Boy. Itu di isi-isinya anak-anak militer tuh. Jadi ada gangster ya anak-anak tentara. Nah mulai dari situ memang imagenya mulai terbangun lah. Seperti menyeramkan, peremanisme, apalagi ditambah adanya stasiun ya. Terminal. Terminal-terminal Blok M, ada Metro Mini, Kopaja, segala macem itu memang terkesan lah Blok M jadi tempat yang rawan gitu. Enggak safety buat pengunjung memang. Tapi walaupun Blok M ini terkenal dengan rawan dan seserem itu, tapi gak bikin pengunjung sini tuh kayak, aku takut di Blok M kayaknya enggak ya. Enggak sih, masih rame-rame aja. Karena memang yang rawan kan di sekitar-sekitaran terminalnya ya. Terminalnya ya. Kalo di untuk daerah Blok M Mall atau Blok M Square ini enggak terlalu sih menurut gue ya. Nah kalo kita lihat kondisi Blok M sekarang dengan zaman dulu kan tentu beda banget nih. Sebenernya dari kapan sih Blok M ini mulai sepi dan karena apa Bang yang bisa sepi di Blok M sekarang? Kalo dari yang gue tanya sih ke pedagang-pedagang sekitar sini ya, ke orang-orang sini. Mulai sepinya itu terutama khusus untuk barang dagangan lah ya. Itu mulai adanya all shop. Terus yang paling berpengaruh adalah ketika Metro Mini, Kopaja itu udah mulai enggak beroperasi di terminal ini kan. Karena kan ketika Metro Mini, Kopaja beroperasi itu kan ratusan ribuan orang tiap hari lewat sini ya. Sengganganya mau dari Lebak Bulus, mau dari mana-mana itu lewat-lewat sini. Jadi salah satunya faktornya itu juga sih. Tapi kapan tepatnya itu sekitar 2010-2012-an ya semenjak udah mulai ganti jadi Transjakarta gitu. Oke, kalo menurut lu Bang Maghini, bisa enggak sih kalo Blok M itu bisa kayak di jaman kejayaannya dulu? Atau udah enggak mungkin nih, kayaknya sekarang udah ada M Blok nih. Kalo menurut lu gimana tuh? Kalo menurut gue sih mungkin bisa aja serame dulu artinya membalikan kejayaannya ya. Tapi kita melihat poinnya kapan dia akan rame lagi itu tergantung dari Pemprov nih. Karena ketanya mau ada revitalisasi Blok M ya, termasuk kawasan mall ini segala macem. Tergantung sih, tergantung dari Pemprov ya. Seperti apa mereka bangun, membangun ulang Blok M ini. Terus fungsinya untuk apa lagi? Ada hal baru kah yang ditawarkan sama Pemprov? Ketika ini sudah jadi kan kita enggak tahu. Mungkin aja ada yang lebih bagus lagi dari tempat-tempat nongkrong dibuat lebih cozy lagi mungkin aja. Berharapnya sih Blok M bisa kembali pada masa kejayaan. Iya lah. Karena nyujur kangen banget di masa 90-2000an tuh. Seru. Apalagi komunitas ya. Yang harus dibalikin kan. Komunitas-komunitas. Mulai dari... Kalo mungkin sekarang bisa sepeda mungkin. Di sini ya. Skateboard juga masih bisa. Kalo zaman dulu kan masih sepatu-patu aja ya. Kalo sekarang mungkin bisa ada komunitas sekalian bisa masuk. Reptil dah boleh. Boleh juga. Apa aja gitu. Yang penting Bloknya bisa rame lagi. Bisa rame lagi kayak dulu. Enggak ada lagi bising lagu Metallica, Ensign, Dewa 19, atau Sella on 7. Hilang sudah deretan baju distro, berbagai aksesoris, hingga makanan cepat sagi. Yang masih bertahan dan terus meramaikan Blok & Mall mungkin hanya sisa-sisa premanisme masa lalu dan juru parkir di sepanjang jalan. Waktu mengubah segala hal. Blok & Mall berubah. Orang-orang berubah. Yang masih sama adalah memori kita akan masa lalu di tempat yang penuh kenangan ini. Entah pahit atau manis. Apakah nostalgia dapat mengembalikan kejayaan Blok & Mall? Siapa yang tahu? Mari sama-sama kita saksikan. Entah sampai kapan. Terima kasih telah menonton!